Intro Hai, my dear student grade 1. How do you do? How do you do? In Civic, Social and Ethics Studies with Miss Vizka, we are going to learn about new materials. Kita akan belajar materi yang baru dan apa itu? Yuk, mari sama-sama kita simak ya slide dari Miss Vizka berikut ini. Are you ready? Ya. Oke, let's go. Oke. Ya, we are going to learn about home locations. You know what home location is? Anak-anak tahu tentang home locations? Apa itu home locations? Nah, showing home locations. Do you know the direction to your house and the location it? And then, can you describe the situation around your house? And, can you mention your home address? Nah, tiga pertanyaan ini ya. Yang pertama, anak-anak mengerti nggak jalan rumah ke rumah anak-anak? Kira-kira tahu? Kalau tahu, bisa nggak menggambarkan situasi atau keadaan di sekitar rumahmu? Misalnya, rumahmu bersebelahan dengan rumah siapa begitu? Rumah Pak Bambang mungkin ya? Atau bersebelahan dengan bangunan, suatu bangunan, dekat sekolah atau dekat apotik misalnya ya? Dan, and the last one is about, can you mention your home address? Apa itu home address? Kita lihat sama-sama ya. Kita belajar yang terakhir dulu. Address adalah address kita alamat ya. Dan, home address adalah alamat rumah gitu. Taukah anak-anak tentang alamat rumah itu? Sebutkan yuk alamat rumahmu. Nah, ini contohnya. Home address, alamat rumah. Alamat rumahnya apa? Di perumahan Gadisokopermai, Jalan Bima, nomor 22. Wedomartani, Ngempelak, Sleman. Nah, ini dia namanya alamat. Misalnya nih di kampung apa atau perumahan apa, jalannya apa, nomornya berapa. Kemudian kecamatan, eh, kelurahan dulu, baru kecamatan. Oh, anak-anak pasti bingung ya. Bisa kok, tanya sama ayah bunda, ya. Gitu. Di mana mengerjakannya? Nah, kemudian anak-anak akan mengerjakan worksheet 11, ya. Doing worksheet 11. Ini dia kan, worksheet-nya, seperti yang sudah anak-anak dapatkan, yaitu berjudul home address. Yang pertama, anak-anak akan menuliskan alamat rumah. Nanti menuliskannya di sini ya, seperti alamat rumah ama tadi. Misalnya nih, perumahan apa atau di kampung apa, jalannya apa, nomor rumahnya berapa, kelurahan mungkin, atau kecamatan. Kalau anak-anak belum hafal, bisa tanyakan pada ayah atau bunda, ya. Nah, kemudian setelah itu gambarkan. Gambarkannya seperti apa? Misalnya nih, sebisa anak-anak saja. Kamu gambar rumah, seperti rumah ini ya. Nah, ini misalnya rumahmu. Nah, ini karena mis pakai laptop ya, jadi rumahnya aneh nih bentuknya. Nah, ini rumahmu bersebelah dengan rumah siapa? Misalnya nih, mau bikin rumahnya Ahmad, tetangga sebelah, ya. Kemudian di sebelah rumahmu lagi ada apa? Kemudian ada jalan mungkin, ya. Nah, ini berseberangan dengan apa? Contohnya seperti ini. Tapi yang bagus ya. Oke, begitu anak-anak. Nah, ini untuk worksheet yang anak-anak kerjakan. Cukup paham ya? Misalnya lanjutkan. Nah, home locations atau lokasi denah rumah itu berhubungan dengan direction. Direction itu adalah arah. Denah hubungannya dengan arah. Denah adalah petunjuk rumah berupa petunjuk berupa gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Sedangkan denah rumah berarti yang menunjukkan seputar rumah. Rumahmu misalnya, rumahnya ayah, rumahnya kakak, sepupu, ya. Atau siapa saja rumah teman, begitu. Itu adalah denah rumah. Seperti apa gambarnya? Ini adalah denah suatu tempat apa? Tempatnya adalah sekolah misalnya. Kemudian, ini dia denah rumah. Misalnya rumahmu yang ada mobilnya nih. Digambarkan jalannya. Terus ada bangunan apa saja di situ. Begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, membaca denah ada hubungannya dengan directions atau arah. Membaca denah memakai suatu arah. Apa saja arahnya? Ini ada kanan, kiri, depan, dan belakang. Tetapi coba perhatikan. Yang panah warna merah ini, kenapa tulisannya ke kiri ya? Yang panah merah ke kiri ini, kenapa tulisannya ke kiri ya? Tapi yang hijau betul ya, kanan menunjukkan. Yang hijau menunjukkan kanan, sama. Yang kiri menunjukkan. Yang sebelah kiri menunjukkan panahnya juga ke kiri. Nah, ini ada maksudnya. Nanti perhatikan ya. Oke, ini dia kan. Perhatikan denah rumah berikut ini. Ini adalah contoh dari denah rumah. Di jalan Kihajar Dewantara, letak rumahnya saling berseberangan. Atas, lihat. Yang atas ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan rumah Rama. Kemudian, bagian bawah ada pos Yandu. Bangunan pos Yandu, rumah Bayu, musola, toko, dan pos Kamling. Nah, untuk mempermudah anak-anak memahami, perhatikan nih, ada gambar dua anak yang saling berhadapan nanti ya. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu, coba dilihat. Dia mengangkat tangannya yang kanan atau yang kiri? Coba kanan. Ya, betul. Tangan kanan. Nah, berarti tangan kanan, lihat tanda panah warna biru, menunjukkan tangan kanan. Tangan kanan dari anak ini. Begitu ya. Nah, sebaliknya, yang sebelah kirinya berarti menunjukkan tangan kirinya. Begitu ya, anak. Perhatikan gambar anak yang satu lagi. Nah, dia menghadap ke depan, membelakangnya kita ya. Nah, dia mengangkat tangan kanannya juga. Betul nggak? Nah, tangan kanannya berarti, lihat yang panah warna hijau, ini menunjukkan sebelah kanan. Sedangkan, yang panah warna hijau yang ke sana, menunjukkan tangan anak ini yang sebelah kiri. Nah, begitu kan? Jadi, jika berhadap-hadapan, yang satu menghadap ke temannya ini, sama-sama menghadap tangan kanan. Lihat, berbedakan yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sana. Tergantung dari di mana dia berdiri. Dan, ini bisa menentukan rumahnya. Karena, kenapa? Karena setiap rumah itu menghadap, biasanya selalu menghadap ke jalan. Ya, jadi, patokannya atau kamu melihatnya dari depan. Dari depannya mana? Nah, karena, ini pos Yandu menghadap ke depan. Depannya sebelah sana, menghadap ke jalan Ki Hacer Dewantara. Begitu juga dengan yang di sebelah sini, yang sebelah atas, menghadapnya ke sini. Seperti tangan anak ini. Gitu ya, yang warna baju warna hijau. Kalau yang bawah, anak yang baju warna biru. Begitu kira-kira. Paham ya, anak-anak ya? Sambil jalan, nanti kalau sudah mencoba untuk menjawab soalnya, insya Allah, anak-anak pasti bisa. Nah, misu sekali. Masih sama dendahnya. Ini dia. Sama ya. Yang atas, panah birunya yang ke kanan, itu menunjukkan kiri. Sedangkan yang kiri menunjukkan kanan. Nah, sekarang pertanyaannya. Rumah Siti. Tunjukkan mana rumah Siti. Rumah Siti, ini dia. Rumah Siti. Ini dia, rumah Siti berwarna hijau. Rumah Siti menghadap ke jalan Keacarimantara ya. Nah, sebelah kanan rumah Siti adalah rumah siapa? Coba, siapa yang menjawab rumah Adi? Ada enggak yang menjawab rumah Ayu? Kita cari jawabannya nanti ya. Kemudian lagi. Selanjutnya adalah, Oh, ini dia jawabannya. Sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Dan sebelah kiri rumah Siti? Rumah Ayu. Nanti kita cek sama-sama ya. Dan terakhir, depan atau sebelum rumah Siti? Nah, ini mudah. Karena tinggal melihat ke depannya. Persis di depan rumah Siti adalah Musola. Kita cek jawabannya. Ya? Benar enggak? Ya kan? Sebelah kanan rumah Siti berarti kita lihat panah yang biru. Yang berarti ke kanan. Oh, berarti rumah Adi. Rumah Adi berwarna ungu. Kemudian sebelah kiri rumah Siti maksud Miss adalah rumah Ayu. Karena ini tanda panah kirinya. Lihat ya? Benar tidak ya? Kita cek jawabannya. Betul rumah Ayu. Dan sebelah rumah Siti adalah Musola. Tepat sekali. Siti sekalian juga. Oke. Kita perhatikan lagi denahnya dengan persoalan yang berbeda. Yang pertama. Rumah yang terletak di ujung paling kanan dari rumah Siti adalah rumah... Ayo tebak. Tuh lihat. Anak ini berjalan ke kanan. Karena tanda panahnya warna biru ke kanan. Nah, dia sampai kepada rumah yang paling ujung atau pojok. Rumahnya Budi. Nanti kita cek jawabannya apakah betul atau salah. Selanjutnya. Rumah yang terletak di ujung paling kiri dari rumah Siti. Ini rumah Siti yang paling kiri atau yang pojok paling kiri. Rumah siapa ya? Di lingkaran ini adalah jawabannya. Adalah rumah Rama. Nanti kita cek lagi jawaban sesungguhnya. Lanjut. Rumah yang terletak di antara rumah Siti dan rumah Rama. Mana rumah Siti? Mana rumah Rama? Rumah Rama yang di sini. Berarti ada di tengah-tengah. Di antara itu artinya di tengah-tengahnya. Adalah rumah... Rumah Ayu. Itu jantangnya ya. Coba nanti kita cek jawabannya. Dan rumah yang terletak di ujung paling kanan, Musola. Sekarang kita beralih ke seberang. Mana Musola? Musola adalah bangunan berwarna hijau ini. Kemudian rumah yang terletak paling kanan. Kita lihat tanda panah ya. Tanda panah hijaunya berarti ke kanannya yang ke sana. Nah, yang paling ujung apa bangunannya? Adalah pos kamling. Kemudian rumah yang di ujung paling kiri. Ini tertutupan ya. Tertutup. Ini paling kiri maksudnya. Nah, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah pos Yandu. Kita cek ya. Lihat tuh. Budi. Rumah Budi yang pertama. Kemudian rumah Rama, rumah Ayu, pos kamling, dan pos Yandu. Jawabannya. Begitu ya. Paham ya anak-anak? Misuska lanjutkan. Nah. Kita beralih ke soal latihan. Masih peta yang sama. Lihat. Berdasarkan denah lagi. Di samping jawablah soal berikut. Yang pertama. Di samping kanan rumah Adi. Misuska hapus ya. Tanda panahnya ya. Anak-anak coba mengingat-ingat. Di samping kanan rumah Adi. Mana rumah Adi? Ini rumah Adi. Samping kanan berarti di sebelah mananya. Ini kan rumah Adi. Gambar. Misalnya anaknya tadi menghadap ke depan sebelah sana ya. Jadi dia menghadap ke sini. Menghadap ke depan begini. Terus kemudian rumah Budi ya. Nah, berarti sampingnya apakah rumah Budi atau rumah Siti? Kita nanti akan tahu jawabannya. Yang kedua. Di samping kiri rumah Adi. Tadi di samping kanan. Sekarang samping kiri adalah rumah. Rumah siapa? Samping kirinya. Berarti yang kanan. Apakah rumah Siti atau rumah Budi? Ayo. Yang ketiga. Di samping kiri toko pink. Mana toko pink? Kita beralih ke rumah yang bangunan yang seberang ya. Ini toko pink. Toko pink. Kemudian di samping kiri. Berarti benar-benar di sebelah kirinya. Berarti musola. Mungkin kira-kira ya. Kita akan tahu jawabannya nanti. Yang keempat. Di samping kanan toko pink adalah apakah pos kamling atau musola? Nah, di depan pos kamling. Di depan pos kamling atau di seberang. Seberangnya. Di depannya ada bangunan apa? Rumah Rama atau Rumah Ayu? Coba kita cek. Ya, nomor satu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Ini ya. Samping kanan berarti kita lihatnya yang sini. Karena panahnya seharusnya mengarah ke sana. Ini rumah Budi. Sedangkan samping rumah Adi, samping kirinya adalah rumah Siti. Di samping kiri toko pink. Apa jawaban anak-anak? Samping kiri musola. Sedangkan di depan pos kamling, seberangnya adalah rumah Rama. Gimana? Kira-kira anak-anak? Cukup faham ya? Boleh anak-anak ulang sampai anak-anak betul-betul faham. Begitu. Oke. Misal rasa itu dulu. Kita akan jumpa lagi in the next meeting with some assignment. Dengan tugas yang mungkin hampir sama ya. Hampir sama tentang peta. Mungkin gambarnya petanya itu denahnya nanti berbeda. Anak-anak pasti akan lebih asik kalau sudah faham. Ya. Begitu ya. Itu dari Miss Wizka. See you next time. And then. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.